Nama selebgram Herlin Kenza tiba-tiba menjadi sorotan usai dirinya diduga telah melanggar aturan PPKM di Banda Aceh. Kedatangan ke sebuah toko grosir di Banda Sakti Lok Sumawe itu telah menyebabkan kerumunan. Terkait hal tersebut, Polres Lok Sumawe akan segera memanggil Herlin Kenza untuk diperiksa. Sedangkan dua anggota polisi yang mengawal kerumunan sudah diperiksa oleh bidang propam Polda Aceh. Kabupat Humas Polda Aceh, Kombes Winardi memastikan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap anggota yang melakukan pengawalan dalam kerumunan acara yang dihadiri oleh selebgram Herlin Kenza di sebuah toko grosir di wilayah Lok Sumawe, Aceh. Menurut Winardi, anggotanya turut memberikan pengawalan acara telah diperiksa oleh propam. Nantinya para anggotanya tersebut akan diberikan sanksi. Dikutip dari Tribunews.com, setidaknya ada dua anggota Polri yang turut mengawal kegiatan hingga perjalanan selebgram tersebut menuju ke toko Wulan Kokula. Sebelumnya viral sebuah video di TikTok pada saat kedatangan seorang selebgram bernama Herlin Kenza ke salah satu toko pakaian di pasar Inpres Kota Lok Sumawe pada Jumat 16 Juli 2021 menyebabkan kerumunan warga. Hal itu telah membuat kontroversial di mana dalam video yang beredar di media sosial, Herlin Kenza yang menumpang mobil Toyota Alphard Putih. Ternyata kegiatan itu juga mendapatkan pengawalan dari sejumlah petugas berseragam. Adapun kerumunan itu diduga dipicu oleh kegiatan giveaway yang diselenggarakan oleh pemilik toko pada Jumat 16 Juli 2021. Diketahui salah satu syaratnya untuk mengikuti kegiatan giveaway itu menghadiri langsung di lokasi selebgram Herlin Kenza datang untuk memeriahkan acara tersebut. Polisi juga telah berencana untuk memanggil Herlin dalam waktu dekat untuk klarifikasi. Sementara pemilik toko grosir Wulan Kokula yang menyelenggarkan kegiatan tersebut telah diperiksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!